Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher di tanganku sekarang ada handphone Samsung Galaxy M20 kasusnya adalah lupa akun Google atau FRP kita akan coba bypass, tapi sebelumnya untuk bahasanya kita ganti ke bahasa Jawa dulu aja agar teman-teman di belahan dunia luar bisa memahaminya kemudian kita coba untuk setup pastikan handphone ini sebelum kita lakukan langkah bypassnya harus sudah terhubung ke jaringan internet silahkan bisa gunakan wifi ataupun data seluler kemudian sebelumnya handphone ini terkena kasus lupa polanya jadi kita lakukan web data via recovery mode dan ternyata lupa akun Google nya juga kita klik use my Google account instead dan kita tunggu sampai ada tampilan verifikasi akun Anda atau verify your account seperti ini kita coba untuk bypass sekarang kita ketuk kotak email or phone sampai muncul keyboardnya kemudian kita klik logo pengaturan keyboardnya sampai muncul Samsung keyboard kita klik kembali panah yang atas ini kemudian kita klik Google voice typingnya kemudian pada bagian kanan atas ada logo pencarian kita klik dan kita ketikkan kata general kemudian kita klik hasil yang muncul di bawahnya kemudian kita scroll ke bawah kita klik tulisan warna biru manage pending searches kita klik aja kemudian akan muncul tampilan seperti ini untuk sign in to get started nya kita klik no thanks kemudian kita klik menu search yang tengah ini dan pada kolom pencarian kita ketikkan aja chrome c-h-r-o-m-e akan muncul hasil pencarian chrome di bawahnya kita klik langsung sampai aplikasi chrome browser terbuka kemudian pada kolom linknya atau pada kolom address bar nya kita ketikkan link dari blog magelangflasher pada www.magelangflasher.com kemudian kita enter aja go ya kalau disini kemudian fokus pada bagian menu garis 3 dengan huruf N disampingnya dan kita klik lagi menu frp bypass kita tunggu sampai halaman frp google akun muncul kemudian fokus pada bagian other bypass tool disini kita akan mendownload 2 aplikasi yang pertama adalah vnroom bypass frp apk akan dialihkan ke mediafire kemudian bisa kita klik download dan kita tunggu sampai muncul notifikasi dan klik continue kemudian klik allow dan di bagian bawahnya kita abaikan notifikasi yang muncul kita klik ok langsung aja jangan kita tunggu downloadnya sampai selesai kita kembali ke halaman frp magelangflasher download apk yang kedua ada setting shortcut langsung aja kita klik dan kita dialihkan lagi ke mediafire kita tunggu sebentar masih loading ini kemudian setelah tampil nanti langsung kita klik tombol download juga sampai muncul notifikasi di bagian bawah layarnya tetapi notifikasi yang muncul kita abaikan aja sama seperti yang di awal tadi ya notifikasi yang muncul di bagian bawah saat kita download apk seperti ini kita abaikan kemudian kita klik ok untuk melihat hasil downloadnya pada pojok kanan ada menu titik 3 kita klik menunya kemudian pilih tab download dan ini adalah 2 apk yang tadi kita download yang pertama kita install adalah setting shortcut dulu ada notifikasi keamanan kita klik settings yang sebelah kanan kemudian kita aktifkan allow from the source nya dan kita kembali lagi kita lanjutkan install untuk setting shortcut atau development setting nya kalau sudah selesai langsung kita klik open aja dan ini adalah menu pengaturan dari handphone samsung ini kita cek dulu di about phone kemudian software information android nya sudah versi 9 pi kemudian kita kembali dulu kita cek pada android security patch level nya posisinya di oktober 1 2019 masih baru kemudian kita kembali kita cari menu keamanan biasanya ada di bagian biometrics and security kita buka kemudian klik lagi other security settings klik lagi device admin apps dan find my device nya centang nya kita hilangkan kemudian kita pilih deactivate dan centang nya sekarang sudah hilang kita bisa kembali kita cari menu apps atau aplikasi apps ya kita buka menu ini dan kita cari aplikasi google play service atau layanan google play kita klik disable kemudian kalau sudah disable kita kembali ke halaman download untuk menginstall apk yang kedua ada frpvnrom apk kita install kita klik next dan klik install untuk apk yang satu ini hanya kita install saja tidak perlu kita jalankan apabila sudah selesai proses install nya jangan klik open kita klik down saja kemudian kita install lagi apk settings shortcut nya dan kita klik install kita tunggu kalau sudah selesai langsung kita jalankan sekarang klik open kembali ke menu pengaturan kita cari menu akun and backup kemudian masuk ke menu akun dan kita klik add akun atau tambah akun kita pilih google kita tunggu sampai muncul halaman login page dari akun google kita login kan email akun google yang masih aktif silahkan bisa gunakan akun google siapa saja yang jelas tahu akunnya tahu password nya muncul error kita ketuk di luar saja kemudian kita lanjut ya untuk memasukkan username dari akun google nya kemudian kita klik next selanjutnya kita inputkan juga sandi nya jadi akun google lengkap username dan sandi nya kalau sudah kita ketikkan sandi nya kita klik next lagi untuk proses login dan kita tunggu sampai email atau akun google ini terlogin kemudian kalau muncul error lagi bisa kita klik di tengah lagi sampai hilang perhatikan email nya sudah terlogin di handphone ini ya kemudian sekarang kita kembali lagi kita masuk ke menu aplikasi atau apps dan kita cari aplikasi google play service yang kita non aktifkan tadi kita enable lagi kemudian kita tekan tombol power untuk merestart handphone nya kita pilih restart atau mulai lagi dan kita tunggu proses restart nya sampai dengan selesai ini adalah samsung galaxy m20 yang kasusnya adalah lupa akun google nya hanya sampai di tampilan verifikasi akun anda sekarang sudah berhasil kita bypass dan akan kita setup ulang let's go tampilannya begitu ya kita coba untuk angkat handphone nya dan setup lagi untuk setup nya kita tinggal mengikuti aja perintah layarnya kemudian pastikan juga handphone masih terkoneksi ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler oke kita coba untuk next lagi kita tunggu sekarang ada checking for updates kemudian setelah ini akan ada notifikasi yang memberitahukan bahwa handphone ini sudah memiliki akun email baru seperti ini akun ditambahkan wah muncul error lagi kita ketuk di luar lagi dan akun yang tadi kita login kan sudah tersinkron dengan handphone ini oke kita klik next sampai disini kita sudah lega ya frp atau akun google yang lupa sudah bisa kita bypass sampai disini belum selesai loh nanti masih ada step yang harus kita lakukan lagi untuk protect your phone bisa kita lewati dulu kemudian just a sec kita tunggu sebentar karena untuk setup handphone samsung ini kita akan menemukan berkali-kali proses loading yang menjemukan seperti ini oke kita tunggu adding finishing touch dan kita setelah ini harusnya selesai ya kecuali kalau ada tampilan loading lagi maka kita harus sabar menunggu proses setupnya muncul error seperti itu kita bisa ketuk di luar nanti kita juga akan bahas bagaimana cara mengatasi error yang muncul tadi oke kita next dulu disini kemudian langkah terakhir samsung akun bisa kita lewati dulu dan setelah ini handphone sudah selesai kita setup aldon masuk ke tampilan menu aplikasi yang tadi kita install sebaiknya kita hapus dulu aja tadi kita menginstall 2 apk yang pertama ada setting shortcut atau dev setting kita coba untuk uninstall dulu yang ini kemudian untuk bypass frpvnrom apknya tadi kita bisa masuk ke setting kemudian masuk ke apps dan kita hapus bypass frpvnrom.net ini agar notifikasi errornya hilang cukup dengan menghapus apk tersebut notifikasinya tidak akan muncul lagi yang paling penting untuk teknisi adalah melockout atau menghapus akun google nya biarkan nanti user buat akun google sendiri atau bisa login yang sudah ada yang miliknya user ya jangan sampai akun kita nyantol di handphone nya sekarang kita ubah dulu ke bahasa Indonesia dan tutorial bypass frp pada samsung galaxy m20 ini sudah selesai tanpa menggunakan komputer terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan sampai bertemu di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati